Presiden Donald Trump dalam pemulihan dari virus corona kembali ke gedung putih dan lewat Twitter mengatakan ia sangat menantikan debat berikutnya dengan capres Partai Demokrat Joe Biden, yang menurut jadwal semula berlangsung 15 Oktober di Miami. Dalam video terpisah, ia memberi pernyataan soal COVID. Respons Trump terhadap penyakit yang dideritanya sendiri maupun penanganan pandemi mendapat kritikan tajam dari Joe Biden dalam acara temu calon pemilih yang diselenggarakan NBC News. Biden menggencarkan kampanye di Florida, negara bagian kompetitif yang sering menentukan. Bila Biden memperbesar keunggulannya dalam survei nasional, ia dan Trump praktis berimbang dukungannya di Florida, negara bagian yang dimenangkan Trump pada 2016. Karena suhu udara hangat dan pajak rendah, banyak warga AS pensiun ke Florida. Dan mereka inilah termasuk yang harus dirangkul capres. Berbagai polling juga menunjukkan pemilih 65 tahun ke atas cenderung lebih termotivasi ke TPS. Sementara itu, debat cawapres kali ini berlangsung di Salt Lake City, negara bagian Utah. Biasanya dalam rangkaian kegiatan Pilpres, debat cawapres ini merupakan kegiatan yang boleh disebut sampingan. Karena perhatian sebagian besar calon pemilih adalah pada dua sosok top of the ticket alias capres yang memang memperbutkan gedung putih. Tapi menurut analis tertularnya, Trump dengan virus corona bisa membuat semakin banyak calon pemilih menyimak debat cawapres. Pada saat yang sama, banyak warga tak menunggu hasil debat. United States Election Project mencatat, pada hari berlangsungnya debat cawapres, sekitar 5,6 juta warga Amerika telah melakukan pemilihan lebih awal. Sekitar 70 kali lipat angka Pilpres 2016. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA